Oke selamat siang, jumpa lagi di sahabat motor ya Untuk kali ini kita kedatangan motor Ini Seon bro Seon, ini dari bengkel katanya Udah ganti van bel dan lain-lain Ya bengkel mana gak tau, di dealer apa di bengkel gak tau ya Ini kendalanya, motornya normal, hidupnya normal Tapi kalau untuk kita habis di polisi tidur Dia kalah yang gergel Ini permasalahan kayak gini Kalau metik sering terjadi kayak gini Biasanya saya rasa di bagian kampas ganda bermasalah Jadinya entah kotor, entah kampas ganda habis Ini permasalahan di bagian bak CVT Kalau kayak gitu Jadinya kalau waktu servis polisi tidur Kita ngerem, kita gas Kayak setangnya itu emang copot Ini kendalanya di bagian sini Kita ntar kita bungkar Terus kita lihat cek apanya ya Mungkin ini teman-teman ngerasain kayak gini Untuk semua metik biasanya kendalanya sama Kita coba cek ya Mungkin teman-teman keluarnya sama dengan motor ini Bisa langsung dilihat aja ya Bisa juga Bisa enak Bisa enak Bisa enak Bisa enak selamat menikmati kampas vanbel baru vanbel baru terus terima kasih oke ya kita cek problemnya ya ini untuk bagian depan kita bongkar ya panas bro masih panas bro nanas kita cek bossnya aman ya rollernya gak ada yang peyang berarti aman ini aman ya terus ininya baru kayaknya ini biasanya kalau misalkan teman-teman kalau misalkan standar maksudnya di langsamin bunyi atak-atak-atak berarti ini yang biasanya bermasalah dia udah kocak harusnya diganti kalau digancel gak awet ya terus bagian belakang ini problemnya ini ya yang bikin gerdek ini ini masih ada kandungan olinya bro ini bro ya masih ada kandungan olinya jadinya kemungkinan dia sama sini di bagian ininya kita cobot ya nah ini ada semacam kayak olinya belum hilang jadinya kemungkinan kemarin itu waktu bersihin ini kurang 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 bersih ya jadinya kandungan olinya masih ada di dalamnya jadinya dia ngeredek gitu jadi ngeredek itu tarikan awal kayak nyedat-nyedat gitu loh ngeredek ya oke ini kita bersihin ya untuk caranya kita langsung ambil amplas aja oke ya untuk cara membersihin kita ambil amplas ya terus ini taruh disini ntar diputer ya bro ya diputer gini baru disini kasih amplas nah gitu terus ya pokoknya sampai bener-bener halus ya nah ini ini kalau udah rata gila kayak gini berarti ini udah bagus ya kalau misalkan parah teman-teman bisa bubut ya ketukang bubut ini biar gak repot ngamplasin ya ini agak lama soalnya ngamplasnya kayak gini ya nah terus ini udah selesai depan kan aman tadi nah ini dilihat kocak gak kalau misalkan kocaknya dikit gak masalah itu spilling kalau misalkan kocak banyak berarti di bagian lakar garden yang bermasalah itu diganti juga gak masalah biar gak trouble di jalan ya bro ya ini sementara ini masih bagus ini ya terus kita langsung ke kampas ganda untuk kampas ganda ini kalau kayak gini ya sebetulnya kalau misalkan teman-teman pengen cepet aja ini di amplas aja udah selesai terus kalau lebih pastinya kita langsung bungar aja jadinya emang bener ini dibongar habis dibongar ya ya kalau misalkan bungar pakai gak ada kunci pakai titik yang samping sini ya yang dititik jangan pas di tengah sini kalau sampai di tengah sini masalahnya ini dread ininya ntar rusak ya harus di pinggir sini bener di pinggir sini bener ya kita langsung bungar ya oke ya ini udah ke bungar podinya 4-4D ini kemungkinan dalamnya masih bagus gak ada stem padnya ya ini kalau bisa dibongar sekalian kalau misalkan curiga kalau misalkan ininya macet kalau ini saya rasa gak macet ya ya gak macet saya rasa aman berarti di bagian ini sama as ini ini sama as ini gak bermasalah kalau misalkan teman-teman curiga dicopot asnya ini terus dikeluarin di amplas dikit biar longgar ya biar gak macet ya kalau ini gak ada problem di bagian sini ya terus di bagian dalam sini di cek ya bro ya di cek itu stem padnya masih gak ini stem padnya masih banyak jadi ya mungkin kemarin bener-bener juga di servis di bungar disininya dikasih pelumas disini kita kembaliin aja berarti ini masih banyak stem padnya ini kalau kalau Yamaha itu kalau sampai silinya sini rusak jadinya stem padnya lari keluar ke kamas ganda ini dan ke mangkok itu itu juga bikin ngerdek juga nah sebenarnya kalau misalkan punyanya Honda lebih bagus jadinya sini dikasih tutup tutup lagi jadinya kalau misalkan stem padnya keluar jadinya ketutupnya ini gak kemana-mana ini yang kurang di bagian Yamaha ini harusnya gak ada penutupnya seperti Honda biar bagus ya terus kita langsung ini dibersihin aja diamplas ulang aja ya biar agak kasar aja ya terus kita pasang lagi nah bro ini kan kemalem permasalahannya kan ini ke anak oli ya bro ya jadinya kalau misalkan emang sampai ada waktu ini dicuci bro dicuci pakai sabun colek aja biar kandungan oli itu hilang maksudnya oli itu hilangnya sama sabun colek kalau saya jadinya disikatin aja semua ya iya kayak cuci baju lah jadinya disikat aja biar kandungan oli itu hilang kalau udah kandungan oli hilang udah kering ya wes gak bakal ngeregel lagi bro tapi kalau sampai bongkar terus masih ngeregel berarti kandungan oli di dalamnya masih ya dibongkar lagi diberisiin lagi apa sih ganti kampas gandanya ya wes pasti sembuh kalau misalkan kalau ini kalau mau ganti kampas ganda ya wes sembuh sebetulnya tapi ya berhubung kampas gandanya kan harganya lumayan jadinya kita bantulah untuk menghemat biaya karena ini lagi corona loh bro dan pasal corona kayak apa sih gak ada wisatawan masuk gak ada apa-apa ya cuma bertahan aja bro oke ya ini udah pusih ya terus kita langsung pasang ya pasang dipasin terus ininya ya tekan pake kaki satu bro nah ini puter harus lancar dulu ya setelah udah kenceng pake tangan baru pake titik ya sebetulnya saya ada impact sih tapi kadang-kadang kan temen-temen di rumah gak gak ada impact jadinya saya buat tutorial dengan cara manual dulu ya nah oke kan ini lancip ya tapi agak tumbul dikit gitu nah terus yang tadi kan dipukul bagian sini terus sekarang di bagian sininya ya dari samping dipukul lurus dulu baru samping jika di ah si di che si em oke sekian jadinya enggak rusak ya ini bus lalu kita oke terus kita langsung pasang ya terus kita cek hasilnya kayak apa oke ya ini udah kepasang ya jangan lupa pasang ini vanbelnya arah panahnya ke depan kalau Honda yang penting bisa dibaca dari luar aja Insya Allah kayak gini sembuh tapi kita coba aja ntar ya kita tes sembuh apa enggak kemungkinan besar kayak gini sembuh jadi permasalahan tadi di bagian kampas ganda ya sama loncengnya ini kemasukan pelumas ya ini service sebelumnya kurang bersih aja yang lumayan apa namanya bersinnya tapi kalau mau diganti kampas ganda ini pasti sembuh yang kemarin itu tapi kampas gandanya lumayan Bro ya wes kita tutup aja langsung ya di sini ya kasih stengpad ya Bro ya oke guys ini udah kita langsung test drive eh coba katanya temen-temen kalau ada komen kok nggak dicoba pas waktu ano sing bar polisi tidur alon-alonai nunggu koyong widok oke ya itu motornya udah dateng telat nyetingnya ya ini udah sembuh udah tak coba nah ini sekian video ini jangan lupa like subscribe bro thank you selama siang jumpa lagi besok ya ya